Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Saskia Raffa Tunis Di channel untuk aku, Saskia Raffa Tunis Dalam episode My Dairy Lanjutan dari video kemarin Kali ini saya akan memberikan Pelajaran dan hikmah yang diambil Dari pengalaman aku mudik awal Mudik awal 4 hari di Bojonegore, Jakarta ya Sebenernya saya bikinnya cuma sesingkatnya aja Karena memang tindakan terbatas Tapi sebelumnya saya ucapkan Terima kasih buat kalian yang sudah support aku Untuk menggunakan laptopnya 2 jam Ya ini sebenernya buat nambahin kuota Ini saya memang harus dibiasakan Menebalkan Al-Quran, kebetulan ada di sana Yang ini Ini tujuannya biar menambah kuotanya Jadi ada Kalian bisa baca di IG aku Bagaimana cara petunjuk menebalkan Al-Quran Supaya kalian bisa support aku ya Jadi setiap satu buku Setiap selesai Saya harus Apa ya Jadi Jadi akan ditambah setengah jam lagi Jadi maksudnya dia 2 setengah jam Tapi kalau mau cepat Kalian bisa Bisa menambahkan semua jid bukunya sekaligus Ya kalau saya pakai cara yang lebih Praktis ya Lebih praktis Jadi masing-masing setengah jam Seperti contoh Sebenernya saya setengah jam untuk jidit 1 Setengah jam lagi untuk jidit 2 Jadi setengah jam kali 6 adalah Ini ya 33 jam Jadi maksudnya Menulis Menebalkan Al-Quran itu tuh Semua harus 3 jam Jadi kalau misalnya semua selesai Jadi kalau jadi setiap harinya ya Itu bisa mempercepat Saya tuh menggunakan Al-Quran 6 jam Ya sih kata ayahku memang begitu Nah ada pelajaran dan hikmah yang diambil Dari pengalaman mudik adalah Ya memang sekarang ini mudik masih tidak diperbolehkan ya Oleh pemerintah Karena memang lagi pandemi Jadi makanya nanti lebaran kali ini Saya akan Menginap di rumah nenek aku Ya kebetulan juga berlebaran sesuai janji Tapi soat itnya disini Di BSD Ya Tapi bukan di rumah Tapi di tempat yang sudah dijadikan untuk soat it Nah Kemudian tradisi Lebaran ini Mudik awal ini Memberikan hikmahnya tuh Bisa mengenal dunia luar Ya mengenal kota-kota baru Apalagi sekarang tuh Sudah pemandangan benak banget ya Jadi untuk menandungannya tuh hikmahnya Terus Memperlatarasi satu rahmi Nah ini Memperlatarasi satu rahmi ini Sebenarnya sudah Menjadi tradisi Saat kita mudik lebaran ya Terutama nih Saya sudah bersihaturahmi Sama keluarga Ayah saya Kemudian Mak Ji Yang sekarang 3.000 negara Saya masih beruntung ikut Karena aku sudah lama banget Ketemu Mak Ji ya Walaupun dia sekarang pensiun Sudah tinggalnya di rumah gang sempit Tapi aku masih bersyukur Karena masih diberikan Hidup yang panjang Ya sama satu rahmi Termasuk Tata Sela Dan suaminya Jadi masih bersyukur juga Karena masih bisa memperkenalkan Hubungan Tata Sela ya Tapi sebelumnya minta maaf Lagi pagi itu Sebenarnya saya lagi Agak sedikit Depresi Kamarku dikunci Karena memang Ayah sama bundaku Kadang lagi Kesel aja Kesel sendiri Masing-masing Jadi Mohon dimaklumin Semudah-mudahan Kalian gak usah percaya Jadi karena memang saya itu Setiap kali aku bilang Aku gak mau ikut campur Lagi orang tua Aku bertengkar Nah Aku kunci kamar Tujuannya seperti itu Sampai keadaannya tenang Seperti itulah Bagaimana caranya Aku tidak ikut campur Lagi orang tua Saat mereka bertengkar Mungkin lagi sibuk Atau alasan Nah Lalu sigma yang ketiga nih Bertanggung jawab Jadi bertanggung jawab Tidak berada diri sendiri itu tuh Harus Mulai dari barang Misalnya nih Kalau misalnya barang berharga Itu kalau misalnya Itu harus dibawa Kalau mau pulang Itu harus dibawa loh Karena kan barang berharga itu tuh Barang yang sangat kita hargai Karena terbilang harganya cukup mahal Jadi makanya Bagi kita tuh Sebagai orang dewasa Yang punya otestik yang normal tuh Harus menjaga tanggung jawab kita Atau menjaga barang ya Nah kemudian Apalagi kalau yang tidak berharga Kalau misalnya sudah terlalu lama Robek Jadi karena nasi bisa donasikan Saya tinggalkan Gap saja gak apa-apa di hotel Saya sudah Saya sudah pertama kali berdonasi ini Baru sejak pulang dari Dari Jakarta ke sini Untuk meninggalkan tempat mensilaku yang udah lama Karena kan Buat didonasikan ketamulan yang lebih membutuhkan ya Apalagi kan memang sekarang Sudah ikut tempat mensil baru disana Ya Dan Begini Jadi hikmah dan pelajaran yang diambil adalah Bisa Semperhatan tersebut rahmi Terus menandu dari luar Dan juga menanggung jawab adalah Yang penting adalah Kita bisa merasakan bagaimana sih Kita orang-orang yang Tinggal jauh tuh bisa Harus berusaha banyak Membutuhkan kesabaran untuk kejalanan Karena pejalanan itu Membutuhkan sangat jauh Terutama Yang mau ke Sumatera Terus berupun Indonesia lainnya Tuh harus butuh kesabaran ya Untuk bisa kesana Untuk merasa Kangen keluarga lebih berat lagi Jadi kadang terpaksa Kalau yang lagi pandemi Harus kita pakai zoom ya Walaupun Ini Ini karena kata orang bilang Pandemi covidnya hanya 2 tahun Dia tuh berarti kemungkinan besar Pandemi covid akan berakhir Di awal tahun 2022 ya Menurut beberapa sumber dan internet Oke Itu-situ video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa Seperti biasa Comment, like, dan subscribe Kalian di bawah ini Untuk membuat info tentang aku Dan jangan lupa juga Pesan aku ya Kalian harus menurut aku Tetap menebalkan Al-Quran Supaya Kuota waktu menurut-menurutnya Bisa dipercepat Lebih ditambah lagi Oke Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax